Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai lagi dengan saya Di channel 2Pypec By Miner Crypto Nah ini saya Wari ada kedatangan Tamu dari Bogor Bahwa 9 PGA ya Salah satunya ini sudah jadi ya Asus Expedition Biasa ya penyebab utamanya short Proses kerjanya Saya skip karena di video awal Saya sudah pernah bikin ya sama metodenya Part yang diganti Ini kondisinya Koneksi pakai DVI Sebelumnya memang saya sudah test ya Nah ini saya kasih reviewnya Kondisinya Sudah display ya Kita Coba Lihat Kondisinya Biosnya Ori ya Kotak atik Ini sensornya Kita coba jalanin MSI MSI Van nya muter ya Van nya muter Sengguh Van controller nya oke ya 41 derajat Van speed nya dia bisa ngikutin ya Bagus Kita Nyalain Purmark ya Kita nyalain Purmark sebentar Oke Oke jalan Kita tes Agak lama Di Event ya Tes agak lama Di event Kemudian Kemudian Kita Kemudian Oke sambil ini test event saya tak review terkait VGA-VGA lain ya kebetulan saya ada ada kedatangan kamu dari kalender bioservice asik sekaligus mau ngeliat-ngeliat mau belajar nih nah rela jadi kameramen ya saya tak minta tolong dia pegangin handphone buat ngerekam nanti dia sambil bisa lihat cara pengecekan VGA-VGA ya Oke sambil di sana kalau lihat mas sambil di sana masih test event yang yang Rx Aksus 570 dari Bogor ya kita biarin ya nah kita ngecek nih VGA power color 570 4GB ya yang kemarin ini jalur PCIe nya bakar ya bakar gosong nah ini disini mas coba di zoom mas ini mas Rito namanya nih nah ini ini saya udah kerowak ya segini gede kenapa di kerowak segini gede karena kondisinya short saya kerowak disini dia masih short nah jadi akhirnya saya kerowak sampai segini nah ini shortnya hilang ada beberapa jalur ya jalur terkait sama jalur ke PWM dan data lainnya ke chip nanti kita bisa bisa urutnya belakangan ya yang penting power dulu kita beresin powernya dulu ini bagian powernya bagian powernya yang awalnya short sekarang udah sekarang udah nggak short ya ini jalurnya udah nggak short yang tadi yang tadi awalnya masih jadi kondisinya pengecekan semuanya ini udah ini saya ini saya cabut dulu saya cabut supaya nggak kepanasan ini saya ganti ini saya ganti ini saya ganti nah kita karena disini jalur PCC ya kalau PCC tegangan ya jalur PCC nya putus nah saya jumper ya jadi temen-temen nih bisa lihat di sini di views ini saya kasih views saya kasih views jumper kenapa rute yang dari 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 PCC dia karena ini kalau kita urut ya kita urut ngerut jalur ini jalur MOSFET yang untuk viram dia ngambil tegangannya dari jari power bawah jadi karena disini jalurnya putus kita modif kita modif ambil PCC nya dari power atas ya Nah jadi teknis kerjanya kalau anda kehilangan PCC di sini Anda bisa ambil nah nih nih kondisinya Hai dari dari atas supply yang dari atas itu kondisinya nggak short normal nah teknisnya yang ini ground yang ini plus nah yang plus ini kita kita PCB nya itu di di apa istilahnya ya diri dicodet lah gitu ya dicodet sampai lapisan hitamnya ini hilang ketemu tembaga ketemu tembaga kasih timah Anda bisa langsungin ya kasih view 10 ampere nah karena disini yang masuk ke yang masuk PCC yang masuk ke IC IC PCC atau IC power putus saya jumper ya saya jumper ke sini saya kasih tegangan ternyata nggak keluar nah kondisi seperti ini memang kebanyakan IMD kalau bermain dengan shot agak-agak tingkat keberhasilannya agak kecil ya beda dengan Nvidia Nvidia tingkat keberhasilannya agak-agak lebih besar jadi kondisinya kita masuk yakinin dulu ini power masuk nanti terkait ini jalur-jalur data yang putus kita bisa sambung nanti root jalurnya kemana ambil contoh PCB yang bagus kita root jalurnya tapi dengan catatan ini power dikasih masuk dari atas jadi power PCI kita pindah ikut power supply yang atas supaya apa supaya kasih power atas dia udah satu kali suplai kiram suplai ke vikor terdeteksi semua harusnya nilai di sini ada 0,9 tonot atau 0,8 sekian ini PBM seri ganti ini sudah ganti kondisinya power tetap nggak bisa masuk ya shotnya shotnya ini saya memang agak gede ya karena kondisinya memang nggak bisa kecil shot lagi akhirnya saya krowakin agak gede saya kasih tegangan shotnya hilang nah eh kondisi VGA 570 asal Bekasi ini memang eh fail ya kalau kata saya ya soalnya powernya nggak masuk awalnya saya jadi dia shortnya itu di lapisan yang ini kalau kita lihat nih ada kalau nggak salah 5 atau 6 tembaga ini kalau kita lihat di sini ini double ini banyak memang kondisinya ini multi-layer ya multi-layer kelihatan bisa kelihatan ini ini satu tembaga lapisan lagi dikasih kayak semacam tepung yang kayak kalau Anda pernah lihat orang bikin bemper mobil tuh yang di kurang lebih kayak gitu jadi dikasih dulu kasa dikasih lem sama dikasih jadi nanti dia sistemnya itu bikin PCB nya dikasih dulu tembaga lempengan terus dikasih lem kasih tembaga lagi supaya Pak tembaga yang ini dengan yang ini nggak boleh nyambung nah kalau shot di multi-layer di tengah kita memang agak susah kerjanya kalau dia gosong gosong kelihatan enak ya tapi kalau nggak gosong itu agak masalah karena apa karena di dalam di lapisan yang di lapisan nah ini 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 masih setengah loh masih setengah dikerwak bisa didalemin lagi ini Anda bisa bayangin lapisan tembaganya berapa banyak ini 123 ini ada yang ketahuan sama saya empat dah lapisannya jadi kondisinya nih yang shot di jalur 2 3 4 jadi setiap saya kasih kasih power sebar dari sini masuk dia dia di sini tuh putus lagi gosong lagi gosong lagi makanya saya kerwak hampir segini banget nah untuk bro yang ada di pekasi mohon maaf ya ini VGA nya fail ya kondisinya saya udah jumper kasih power tetep dia powernya nggak masuk jadi atau nanti kalau bronya masih sabar saya cari waktu agak-agak tapi nggak bisa cepet ya saya coba ngerut lagi siapa tahu masih ada tersusupan jalur yang saya belum pasang itu review sekilas review untuk yang 570 power color 4giga asal asal Bekasi ini ini nitro Terima kasih.